Oke kembali lagi disini bersama Jabrik Channel ya tentunya kita review lagi nih mod Boost Marko Polo ya yang sudah diupdate kembali disini dan disini sudah ada tambahan strobo dan juga aksesoris ya dan juga yang lainnya. Oke nanti kita akan review untuk mod Boostnya seperti apa dan bagaimana langsung aja kita simak aja videonya sampai selesai ya. Oke. Langsung aja kita cek, nah seperti ini untuk nyala lampunya ya sampai ke dalam tabin ya nyala, untuk wipernya dua-duanya aktif, untuk buka pintunya seperti ini bagian depannya ini geser ke belakang ya. Oke lanjut untuk animasi pertama, nah ini dia ya bagasi kanan kirinya bisa dibuka ya atau diangkat, jadi kelihatan tuh. Untuk animasi yang kedua, nah ini dia untuk merubah spionnya ya, jadi spion tanduk ya atau spion gajah ini jadi gede, dan untuk animasi yang ketiga, nah ini dia air suspension ya dan juga ini kapnosinya bisa dibuka ya, kelihatan kan, nah ini dia dibuka. Lanjut ke area kabinnya, nah ini dia untuk area kabinnya seperti ini ya, ini pakai setir emersi, ada atau sourcing juga langsung aja kita gas ya, kita bawa jalan sambil, nanti kita akan cek juga untuk suspensi dan juga rentnya seperti apa ya, untuk mod Boostnya sendiri ya setelah di update ya. Oke, kita tengok kanan kiri, oke kosong, sudah nggak kelihatan, kita pakai kamera luar aja ya, oke aman langsung aja kita gas tipis-tipis aja disini, kita belok ke kanan ya, ya usah hati-hati. Oke, langsung kita gas ya, kita cek suspensinya, kita lihat sama-sama, oke kita coba lagi, nah kita coba lagi, nah disini untuk suspensinya sudah kelihatan nanti ya, mantul-mantul ini tuh, jauh banget pokoknya, untuk frame juga pakem ya, dan untuk update di bagian belakang, dan juga nih, aksesori gantungan basurinya ini bisa goyang-goyang ya, kalau kita rem seperti tadi, cuman goyang ini nggak terlalu goyang-goyang banget. Pokoknya untuk status modenya, oh iya, 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 hampir ada kelewat ya, status modenya sendiri ini statusnya free ya, dan ini liverynya sudah satu file ya, dengan file modenya, dan disini saya reddit kembali ya, saya tambahkan tulisan air suspension dan juga pariwisata disini, untuk speed juga lumayan kenceng juga, enak untuk dibawah jalannya, stabil ya, modenya juga nggak terlalu berat ya, kalau di sini, saya coba, atau kalau di teman-teman ya, nanti kalian coba langsung aja, untuk linknya nanti saya akan taruh ya di deskripsinya, dan untuk livery, ini agak sedikit berbeda ya, sama dengan modenya yang sebelumnya di update, jadi mungkin nggak cocok ya, nanti saya akan buatkan untuk liverynya, jadi nanti kalian tinggal tunggu aja ya, atau kalian antengin terus, nanti setelah selesai, nanti saya akan share juga untuk liverynya, oke, jadi guys, saya rasa cukup ya, untuk video ini kena hapsi nih, di gym nggak mau, minggir ya, disalib nggak bisa, tuh, akhirnya ya kena juga, oke, jangan lupa ya, dikungannya dengan cara di subscribe, di baca komen juga, di tunggu nanti untuk update-an ya, video-video terbaru dari saya lagi, oke, jangan lupa juga loncengnya di nyalain juga ya, oke, terima kasih. terima kasih. terima kasih.